Assalamualaikum semuanya Jumpa lagi di channel Ikebus Vita Kali ini aku mau bikin Tumis Pak Choy Tumis Pak Choy ini beda dari yang lain Ini ada Taburan bawang putih goreng Dan dilengkapi Bawang bombay dan Saos tiram yang rasanya Enak Bagi kalian yang belum pernah nyoba Silahkan nyoba Ketagihan dengan rasanya Untuk tutorialnya silahkan Tonton videonya sampai habis Dan jangan lupa Yang belum subscribe silahkan subscribe Terlebih dahulu agar kalian Tidak ketinggalan video terbaru Dari aku yang selanjutnya Bahan dan cara membuatnya Yang pertama aku pakai Daun Pak Choy 400 gram Setengah sendok teh garam halus Setengah sendok teh lada bubuk Ini setengah buah Bawang bombay Sudah aku iris Dua siung bawang putih Sudah aku cincang kasar Satu sendok makan Kecap manis Dan satu bungku Saori saus tiram Sebelumnya aku sudah Siapkan air terlebih dahulu Dan ini airnya sudah panas Langsung saja Kita masukkan Dan rebus Pak Choynya Aku akan rebus Pak Choynya Selama kurang lebih Dua menit Nah setelah dua menit Ini Pak Choynya sudah matang Aku matikan kompornya Angkat Pak Choy Dan tiriskan Aku akan menggoreng Bahang putihnya Yang sudah dicincang kasar Aku pakai Dua sendok makan Minyak sayur Untuk minyaknya Tidak usah terlalu banyak Nah sambil Diratakan minyaknya Supaya merata Masukkan bawang putih Masukkan bawang putih Yang sudah dicincang Lalu goreng Sampai bawang putihnya Berbau harum Dan warnanya Kecoklatan Jangan lupa Sambil dibalik Supaya Matang Warna kekuningannya Merata Nah ini sudah Berubah warna Sudah kuning kecoklatan Warnanya Lalu kita angkat Dan tiriskan Kita bikin Saos Pak Choy Disini aku sudah Siapkan teflon Dan dikasih Satu sendok makan Minyak goreng Langsung saja Kita tumis Bawang bombay Yang sudah diiris tadi Kita aduk-aduk Balik seperti ini Masukkan Satu bungkus Saori Saos tiram Kita campur ya Supaya merata Dan masukkan Sedikit air Aku memasukkannya Seratus mili air Kita tunggu Sampai Bawang bombay Layu Ini Bahan sausnya Sudah mendidih Selanjutnya Kita tambahkan Lada bubuk Dan juga Garam halusnya Kita aduk-aduk Supaya tercampur Merata Nah Masukkan juga Satu sendok makan Kecap manis Kita aduk kembali Kalau bahan sausnya Sudah mengental Boleh langsung Kita angkat Dan siram Ke sayur Pak choynya Nah ini Tumis pak choynya Sudah jadi Baunya harum Banget Ini bisa Dimakan langsung Tanpa harus Menggunakan nasi Kalian Wajib banget Coba Karena Cara bikinnya Sangat praktis Bahan-bahannya Mudah Dicari Jangan lupa Like Comment Di bawah Subscribe Buat kalian Yang belum Subscribe Agar kalian Tidak Ketinggalan Video terbaru Dari aku Yang selanjutnya Terima kasih Bye selamat menikmati